Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Ex-Pelatih Timnas Jepang di Piala Dunia Takeshi Okada siap memajukan sepak bola Indonesia Ex-Pelatih Timnas Jepang di Piala Dunia 1998 dan 2010 Takeshi Okada siap memajukan sepak bola Indonesia Akankah kehadirannya bakal membantu Sinteyong mendongkrak prestasi Timnas Indonesia? Akun Twitter at Indo Underscore Jelik menyebut Indonesia dan Jepang tengah membuka negosiasi untuk melakukan kerjasama pengembangan sepak bola di tanah air Dalam kerjasama ini Jepang menyodorkan nama Takeshi Okada Harapannya pengalaman Takeshi Okada dapat membantu mengembangkan sepak bola di tanah air Soal kontrak di Madrid, Marcelo ungkap rencana masa depan Marcelo masih kalem soal kontrak baru di Real Madrid Pemain Brazil itu mengungkap rencananya di masa depan Marcelo hanya mau bermain selama mungkin Dia mempunyai misi untuk bisa satu lapangan dengan putranya Enzo Alves Veira Enzo saat ini sudah berusia 12 tahun Dia menjadi anggota tim Akademi Madrid Posisi Enzo berbeda dengan Marcelo Dia merupakan pemain depan di tim muda tim asal ibu kota Spanyol itu Tiket Real Madrid VS PSG Sold Out Pertandingan Madrid VS PSG di leg kedua babak 16 besar Liga Champion akan digelar di Santiago Bernabu Los Blancos harus membalikan keadaan usai kalah 0-1 di leg pertama Supporter Madrid siap memberikan dukungan penuh untuk Karim Benzema dan kawan-kawan Tiket pertandingan sebanyak 60 ribu lembar telah terjual habis Menurut kabar yang dilansir Marka, sebanyak 6 ribu tiket terakhir terjual habis Dalam waktu kurang dari 4 jam, tiket pertandingan Madrid VS PSG dijual di harga 100-410 euro Atau setara dengan 1,5 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah Jual Chelsea Abramovic pasang harga 57,6 triliun rupiah Roman Abramovic dikabarkan kini serius mencari peminat klubnya Salah satu yang sudah ditawari adalah miliarder Swiss Hans Rock Wies Wies sendiri belum bisa memutuskan akan membeli Chelsea atau tidak karena harganya begitu mahal Di saat yang sama, ia juga mengungkapkan ada setidaknya 3 orang lain Yang mendapatkan tawaran dari Abramovic pada selasa 1 Maret 2022 kemarin Lantas, berapa sih harga yang dipasang Roman Abramovic? Sky Sport melaporkan bahwa Abramovic baru akan mendengarkan tawaran minimal 3 miliar pound sterling Atau sekitar 57,6 triliun rupiah Harga itulah yang bikin Hans Rock Wies Angkat tangan kalau harus membeli Chelsea sendiri Timo Werner jadi plan B Borussia Dortmund Borussia Dortmund bersiap mencari pemain depan baru pada musim panas mendatang Nama penyerang Chelsea, Timo Werner masuk dalam radar walaupun kabarnya cuma jadi plan B Dortmund sendiri kabarnya sudah memberi penawaran 30 juta euro untuk ADMI Namun RB Salzburg meminta harga 40 juta euro Hal itu membuat Borussia Dortmund mulai mencari pemain lain Dan nama Timo Werner masuk dalam daftar incaran Milan tanggapi kabar Chelsea menuju Barcelona Barcelona kabarnya memantau situasi Chelsea di Milan Blaugrana siap memboyong mantan pemain Atlanta itu pada bursa transfer musim panas mendatang Kabarnya Barcelona sudah mendapat kata setuju Usai bertemu dengan agen Frank Casey Casey diklaim mendapat beberapa tawaran besar termasuk dari Barcelona Yang bernilai 6 juta euro per tahun Direktur Milan Polo Maldini menilai ketertarikan Barcelona kepada Frank Casey Sebagai hal yang wajar Bagaimanapun Milan masih berniat mempertahankan Casey Semifinal Coppa Italia Juventus kalahkan Fiorentina di leg pertama Bermain di Artemio Franci Fiorentina tampil mendominasi di babak pertama Beberapa peluang pun tercipta Namun tak ada yang menghasilkan gol Juventus mulai keluar dari tekanan di babak kedua Namun gol yang dicari baru tercipta di penghujung laga Berkat aksi Lorenzo Venuti Laga secara dramatis dimenangi Juventus 1-0 Hasil ini membuat Juventus hanya perlu hasil imbang Di leg kedua pada April mendatang untuk maju ke final Liverpool vs Norwich Minamino bawa si merah ke perempat final Piala FA Liverpool menjamu Norwich City di Anfield Pada laga babak kelima Piala FA Tuan rumah langsung menguasai permainan Hasilnya Takumi Minamino Mampu membawa Liverpool unggul berkat dua golnya Di menit ke-27 Dan di menit ke-39 Tim tamu hanya bisa memperkecil kedudukan Di menit ke-76 Lewat aksi Lucas Rapp Laga tuntas dengan kemenangan Liverpool 2-1 Luton vs Chelsea menang 3-2 The Blues ke perempat final Piala FA Bertanding di Canilworth Root Luton mampu memimpin 1-0 di menit ke-2 lewat aksi Riesburg Saul membuat skor menjadi imbang di menit ke-27 Memasuki menit ke-40 Harry Kornik kembali membawa Luton unggul Memasuki babak kedua Chelsea mampu comeback Berkat aksi Timo Werner di menit ke-68 Dan Romelu Lukaku di menit ke-78 Dengan hasil ini Chelsea pun melaju ke perempat final Piala FA Juventus beruntung bisa menang Allegri malah beri selamat Fiorentina Hasil semi-final leg pertama Coppa Italia Antara Fiorentina vs Juventus Berhasil dimenangkan Bianconeri Pelatih Juventus Masimiliano Allegri justru memuji Kampuhan La Viola Yang menyulitkan anak asuhnya Ia mengaku tersiksa dari serangan balik Yang digencarkan Piatek dan kolega Yang hampir membuahkan gol Kami harus memberi selamat kepada Fiorentina Atas kinerja yang baik Kami menderita dengan dua serangan balik Di babak pertama Buka Allegri kepada Mediaset Dan juga di babak kedua Untungnya kami tidak kebobolan Dan mereka melakukan kesalahan Sambungnya Liverpool lolos ke perempat final Jurgen Klopp tak main-main soal Piala FA Liverpool lolos ke perempat final Piala FA Setelah mengalahkan Norwich City Dengan skor tipis 2-1 Dengan kemenangan ini Pelatih Jurgen Klopp Patut bernafas lega Pasalnya ia sukses mengantarkan Liverpool Melangkah ke babak perempat final Piala FA Untuk pertama kali Sejak datang ke klub ini Sebagaimana dikutip dari Opta Boleh dibilang Klopp membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk membuat pencapaian semacam ini Apalagi dengan kualitas kuat Yang dimiliki Dreds Dalam beberapa tahun terakhir Tak pelak sempat muncul anggapan Jika klub tak terlalu serius Kala mengikuti kompetisi Setingkat cup ini Jelas klub menolak anggapan tersebut Ia mengaku sudah melakukan yang terbaik Setiap kali turun Di ajang ini Tim sudah matang AC Milan tak lagi butuh Selatan Ibrahimovic Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta Menilai Rossoneri Telah menjadi tim yang matang Sehingga tak membutuhkan selatan Ibrahimovic lagi Namun apabila menjadi bagian manajemen Milan Costa Curta Mengaku tetap akan memperpanjang kontrak Ibrahimovic Saya pikir Milan tidak lagi membutuhkan Ibra Saya akan membuat dia bertahan Untuk satu musim lagi Tetapi Milan tidak lagi bergantung padanya Ujar Costa Curta Hal ini telah menjadi langkah maju yang nyata Tim sudah matang Tambahnya Dari sayang jadi kecewa Jose Mourinho hukum Wonder Kid Aestroma Jose Mourinho merasa kecewa Dan memberikan hukuman kepada Wonder Kid Aestroma Felix Avenajian Padahal sampemen merupakan kesayangan Mourinho Bahkan pelatih asal Portugal tersebut Sempat memberikan hadiah sepatu kepada Avenajian Usai berhasil mencetak 2 gol ke Gawang Genoa Hukuman tersebut diberikan Karena Avenajian melakukan tindakan indisipliner Dengan pergi ke klub malam Penyerang berusia 19 tahun itu Pergi bersama 2 teman setimnya Di Primavera Yanni Benjamin Tahirovic Dan Jan Oliveras Tindakan Avenajian itu membuat Mourinho murka Dan namanya langsung dicoret Dari tim utama Aestroma Mourinho juga langsung memulangkan Avenajian Ke tim Primavera Sebagai bentuk sanksi Ciro Immobile akan akhiri karir di Lazio Agen Ciro Immobile Alessandro Mogi Mengatakan bahwa bintang SS Lazio itu Akan mengakhiri karirnya bersama Bianco Celesti Diketahui kontrak Immobile akan berakhir pada 2026 datang Dia akan mengakhiri karirnya di Lazio Klub yang membuat pelangkah penting Dengan memperpanjang kontraknya hingga 2026 Kata Mogi kepada Radio Marte Dia bergabung dengan Lazio pada 2016 Dan telah mencetak 174 gol Dalam 250 pertandingan Bersama Bianco Celesti Susah payah juarai Karabau Cup Liverpool hanya terima uang Hadiah seupil Liverpool menjadi kampiun Karabau Cup 2021-2022 Tempo hari setelah mengalahkan Chelsea Namun hadiah untuk memenangkan trofi Yang juga dikenal sebagai Piala Liga Inggris ini Tak seberapa Dilansir oleh Daily Mirror Liverpool hanya mendapatkan sekitar 100 ribu ponsterling Atau sekitar 1,9 miliar rupiah Jumlah tersebut tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kompetisi lain Sebagai informasi, saat Liverpool menjadi juara Liga Champion pada musim 2018-2019 silam Mereka setidaknya menerima 4,5 juta euro Atau sekitar 71 miliar rupiah Itu saja belum termasuk hak siar Atau komisi partisipasi sejak fase grup PLFE juga bisa menggaransikan hadiah yang lebih menggiurkan Untuk musim ini, panitia penyelenggara akan memberikan 1,8 juta ponsterling Atau sekitar 34 miliar rupiah Untuk pemenang di partai final Robert Lewandowski tertantang untuk pindah ke klub yang malas menyerang Setreker andalan Bayern München, Robert Lewandowski tertarik untuk hijrah ke Liga Spanyol Dan memperkuat Atletico Madrid pada akhir musim nanti Kabar ini dihembuskan oleh media sos Spanyol Liani Diario AS dan El Ciringuito Jika Lewandowski benar-benar mendarat di Atletico musim depan Maka itu akan jadi berita besar Pemain yang bisa dikatakan sebagai nomor 9 terbaik sejagat dalam satu dekade terakhir Justru berlabuh ke tim yang mengandalkan pertahanan sebagai dasar permainan Ancelotti masuk daftar calon pelatih MU Manager Real Madrid Carlo Ancelotti secara mengejutkan Turut masuk daftar calon pelatih Manchester United Kata sejumlah sumber kepada ESPN Ancelotti yang tengah melatih Real Madrid dipandang sebagai tipe pelatih yang bisa sukses Dalam waktu singkat karena berpengalaman luas di Liga Premier dan Liga Champion Selain juga memiliki rekam jejak baik dalam mengelola squad berisi pemain-pemain kelas atas Mino Rayola bahas transfer Erling Haaland dengan Manchester City Spekulasi masa depan Erling Haaland memasuki babak baru Sang agen Mino Rayola dilaporkan menggelar pertemuan dengan Manchester City untuk transfer striker Borussia Dortmund tersebut Menurut laporan Fabrizio Romano dalam pertemuan itu kedua pihak fokus membahas transfer Haaland Pihak City ingin mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan untuk merekrut sang striker Romano tidak menyebutkan bagaimana hasil pertemuan kedua pihak itu Namun ada ketertarikan kedua pihak untuk saling bekerja sama Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!